Intro 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 Hai, ketemu lagi di Bagus Tonton! Badem! Nah, kita nih sekarang Balik lagi ke Segment Video kedua Dari? Tentang Film-Film Internasional Nah Hari ini kita akan bahas Akan kita lihat reaction nih dari 3 trailer Film horor Horor Film horor Hmm Ini serem nih tiga-tiganya Dan ini akan tayang antara Kayaknya nih 2019 dan 2020 ya Kayaknya nih Ya, kalau udah Bulan-bulan Oktober November December ini Trailer pada keluaran yang bulan Untuk 2020 ya Nah, yang pertama itu Kita akan bahas tentang Antlers Antlers Antlers, itu semut ya? Jadi antlers ini ternyata rusa Apa? Gijang Gijang Ini film ini diangkat dari Kisah cerita pendek Yang juga diangkat Ke alanya boleh paham ya Dengan judul The Quiet Boy The Quiet Boy Oh Itu film pendek ya The Quiet Boy Ya Kayak makmum ya Kayak makmum di film Indonesia Oh iya, kayak gitu Kayak film makmum Distradar oleh Skopar Diproducer oleh Wilermo del Toro Ya ini karangan Antosa ya The Quiet Boy ini ya Betul The Quiet Boy ini novel Apa film pendek? Film pendek Film pendek Film pendek Oke Ini langsung aja ya Kita lihat Oh tapi sebelum kalian Lihat trailer bar Kita lihat trailer bar Maren Kalian bisa dukung kita terus Dengan cara Klik tombol merah subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapat info terupdate Sekitar movie Oke Nah langsung aja kita lihat Ini film pertama Masih ada dua lagi Ya Enders Vox Searchlight Vox Searchlight Picture Kayak banget Vox ya Ini yang mirip Ini yang mirip Oh Muka aja udah Sudah Temu-temu Temu-temu Oh ada apa Oke Jangan Temu-temu Bukan Temu-temu Eh Oh musang Oh Temu-temu Oh Ada sesuatu Di dalam situ Oh dia ngasih makan itu Dia bunuh binatang Terus ngasih makan ke situ Wah Kayak binatang piaraan ya Kenapa gak dikannya ini dimakan masanya Tapi ini buang binatang 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 Ini koyat boinya ini ya Iya Siapa yang ada di dalam sini Bentuk seperti apa Karena mencari dari sini Lupa dikunci Wih Wah Gak dikunci bro Jalan-jalan Teman katanya Gak dikunci Kalau gue bilang dia punya tanggup yang berusaha gitu Kayak fisik Bukan namanya angkos Oh, nah kan berusaha Daddy Daddy What the f Oh, itu watuish ya Udah watuish ya dikasih tau di Eh, belum tau sih, cuman ini baru trailer Bisa aja dia ngeliat daddy-nya Padahal itu kan bukan daddy-nya gitu Iya kan Cuman, kalau umur gue sih gak terlalu serem Cuman Enggak serem sih, kalau gue bilang Ceritanya original Jadi kayak film Bird Box Cuman Bird Box masih ada ngomongnya Ini kayak film apa tuh waktu itu Kayak film festival Jadi bener-bener yang hanya gerakan Suara pintu, suara langka Ngrek, krek, suara itu Alamnya sih, itu bagus Ini lumayan di atmosfer ya Iya, yang di atmosfer Men di atmosfer Ini kapan tayang ini cuy 2020 ya 12 April 2020 Selama banget Cuman yang nonton ini udah 1 jutaan Masuk itu 23 Oktober Terus yang kedua itu adalah Day Witch Day Witch Day Witch Seorang anak perempuan menemukan kaset audio Atau kaset tape ya Dan Sengaja atau tanpa sengaja nih Tanpa sengaja ya Tanpa sengaja ya Tanpa sengaja melepaskan setan Di dalam kaset Dari dalam kaset tersebut Kayak ring ya Melepaskan iblis Ya Melepaskan dalam kaset Sama kayak film ini nih Kayaknya setannya bakal keluar Menghantui satu kota ya Bisa seperti itu Langsung menghantui satu kota Nah ini Day Witch ya Day Witch ini kita gak tau artisnya siapa Kita langsung nonton Trailernya bareng-bareng Day Witch Official Trailer 2019 Mereka mencari Mencapai Mencapai Oh iya Mencapai So I felt you think of stuff Yes Tiba 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 When your mom was your age She was learning recipes So I found some cool stuff Why are you into that? These girls collect dolls Oh When your mom was your age She was learning recipes And sewing Oh I like the I get it It's like classic science therapy Maybe if we are going for grand champs Tell us Jackson I'm already on it I like the It's like slash You weren't kidding If we need to step it up I mean if we are going for grand champs Don't stress it I'm already on it I'm making the dance We're considering I long worst Guys Bro Half 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 Hal Half 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke 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 oke.. Nenak membeli cahaya Apa yang kita dapat dari trailernya? Ini mengerikan jadi begitu terbangun dari tenda UwahDo Nggak ada hantunya nih Jadi begitu saya yang terbangun dari tenda Kehilangan istri mana Dan kayaknya anak istri sudah direkrut Jadi mereka Istri mana kan? Ada istrinya, tadi kan ada dua cewek Nah Ketemu sama si ketuanya Pemimpinnya disitu Dia bilang ini nama komponger Jadi kita nggak tahu modusnya mau apa ini Nah yang unik dari film ini adalah Maneki atau boneka tuh Jadi kayaknya tuh di sisam Manusia beneran Kenapa mereka dimasukkan ke situ Bagaimana caranya Terus mudahnya untuk apa kita masih belum tahu Masukkan filmnya Karena ini masih terakhir pertama ya Memang banyak film horror yang Dibuat sama Bukan indie sih sebenarnya Tapi Produser awal Masuk terakhir awal Jadi mereka lebih mengandalkan Or Sama lah ya Nah film ini tayang Kisarannya sekitar 19 Oh iya berarti Mungkin Desember mungkin ya Gimana diantara 3 trailer Endless 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 ya Kayaknya Ceritanya udah jilang Semua udah jilang Karena perempuannya cantik tuh Cuman kalo welcome to the circle itu Kayak psikopat dia tuh cuy Gue bukan takut atau nggak suka sama gore gitu ya Cuman kalo penempatannya bagus sih Bagus Tapi kalo hanya meningkatkan Aku mengingatkan Satu film yang Unnecessary gore Unnecessary gore Banyak kan Indonesia Jadi ya begitu Kalo penempatannya Contoh kayak film Kayak film show itu kan Memang psikopat Ya dia gore gorean Ya silahkan gitu Tapi kalo misalnya Demon The show dia bener-bener Gore gorean juga nggak apa-apa tuh Hantu segala macem pake gorean Ya kan biasanya ya Setan muncul aja udah seru Bukan karena gue setan Bukan karena gue Biasanya kerjanya setan atau iblis itu Mempengaruhi satu orang Dari satu kelompok Untuk membunuh yang lain Dia nggak mau Ngotorin tangannya gitu Biasanya kayak gitu Dia nggak usah capek-capek Untuk Eh datang kadang bawa korok gitu kan Nah kalo antler sendiri Gue suka sama sinematograf itu Sinematografnya bagus Atmosurnya dapet kalo gue udah Atmosurnya kayak film-film festival ya Tapi kayaknya terlalu sepi Cuman ada ibunya Gimana dia doang Tapi ternyata rame juga ya Pas pengkota itu Sebenernya kan Yang dibangun kan Atmosurnya dari film horornya itu Berawal dari Quiet Boy tadi Jadi Oh kayak di Quiet Race ya Nah Kayak Nah tadi nggak tau Si anak doang itu udah yang quiet Oke Itu dia tadi Tiga film horor untuk hari ini Internasional Film horor internasional Mereka kalian Kedepannya kita juga akan seperti itu ya Wanti kita mau bikin Film-film internasional Perusahaan Jadi bukan hanya barat ya bro ya Bukan hanya barat ya Bisa film india Bisa film korea 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 Pokoknya ciri ciri khas Bukan juga mau bikin ini Reaktor film Animal Pokoknya ciri khasnya adalah Tiga film Di luar film indonesia Cuma kalau film-film indonesia Kita khususin banget Khususin banget spesial Karena film indonesia adalah Film indonesia adalah Produk-produk dalam negeri Cintain lah Produk-produk dalam negeri Seperti biasa, terima kasih kepada subscriber dan viewers, kita sudah 3.121 Terima kasih dukungannya ya Dan kita sudah di adsense, sudah monetisasi Dan dengan karena itu, kita bila, please jangan skip iklannya Untuk kemajuan kita bersama Untuk apa? Untuk kita memberi terus peralatan yang canggih, terus support bebe Agar misalnya kita bisa befoing, apa barang Supaya kita bisa terus memberikan informasi ke kalian Supaya kalian dapat referensi untuk nonton bioskop Ntar kita ketemu lagi ya, di reaksi trailer, movie review, dan top list Di Bagus, nonton, barang